Bicycle, 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 I want to ride my bicycle, 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 I want to ride my bicycle, I want to ride my bike San Francisco di negara bagian California, Amerika Serikat, sudah lama digaungkan sebagai livable city atau tempat yang nyaman ditinggali. Selain pengendara kendaraan bermotor, warga San Francisco juga terus mempromosikan dan memperjuangkan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki dan penggunaan sepeda. Tak heran, hasil sensus tahun 2000 menyebutkan kota San Francisco mempunyai persentase tertinggi di Amerika Serikat untuk warganya yang pergi bekerja dengan bersepeda. Sensus ini dilakukan terhadap berbagai kota di Amerika Serikat yang penduduk lebih dari 500 ribu jiwa. Dari sensus tersebut, pekerja yang bersepeda pada tahun 2000 naik 1,1 persen menjadi 2,1 persen dari 1 persen di tahun 1990. Kenyamanan dan keamanan pekerja bersepeda ini dilakukan hingga ke tempat bekerja mereka. Pekerja yang berkantor di lantai atas gedung bertingkat dapat membawa sepedanya ke ruang kerja. Di ruang kerja juga disediakan tempat parkir sepeda. Sepeda ini diletakkan berdiri di tembok. Sebagian lagi diparkir di depan meja kerjanya. Kondisi keamanan dan kenyamanan bersepeda seperti ini terus diperjuangkan, termasuk oleh Organisasi Transportation for a Liveable City, TLC. TLC mendukung program bekerja dengan bersepeda sebagai bagian dari sistem transportasi masyarakat setempat. Kami mempromosikan kenyamanan pejalan kaki, orang bersepeda, perumahan yang dekat dengan stasium kendaraan umum, serta memperjuangkan banyak pedestrian yang membuat nyaman pejalan kaki. Saat ini TLC terus mempromosikan bersepeda sebagai sesuatu yang menyenangkan, aman, menyihatkan, dan mudah. Sarana bersepeda dan pejalan kaki terus dibangun untuk mempermudah aktivitas masyarakat, termasuk diantaranya membuat lokasi parkir sepeda yang aman. Ini semua dilakukan untuk satu tujuan membuat kota San Francisco sebagai tempat yang menyaman, jauh dari kebisingan dan polusi udara. Benito Sriyoso, Ahmad Fauzi, TPI San Francisco, Amerika Serikat melaporkan.